Dan untuk mengetahui jalannya penerapan wajib vaksin bagi penumpang Transjakarta, sudah ada rekan kami Kevin Pakan di halte bus Transjakarta Harmony. Selamat sore Kevin. Seperti apa jalannya penerapan wajib vaksin di halte Transjakarta Harmony sore hari ini? Ya, selamat sore. Saya sudah memirsa memang benar sekali bahwa sejak 12 Agustus 2021 kemarin, ini PT Transjakarta mulai memperlakukan untuk para penumpangnya untuk bisa menyertakan surat vaksinasi, di mana hal ini diperuntukkan untuk menggantikan maksud kami dengan adanya SRP yang sebelumnya diperlakukan. Dan juga sasa dan pemirsa, kami akan menunjukkan kepada Anda untuk bagaimana sebenarnya mekanisme pada saat masyarakat menginginkan atau akan melakukan transportasi Transjakarta ini, di mana tentu yang pertama kita tetap dilakukan pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu. Aman ya mbak ya? 35,9. Setelah di cek pengecekan suhu tubuh, maka kita langsung diminta oleh petugas untuk apakah memiliki surat sertifikat vaksinasi. Aman ya mbak ya? Oke. Kemudian setelah kita menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 atau sepatinasi, lalu kita langsung bisa memasuki dari halte Transjakarta ini, dan tentunya dengan cara yang sama, dengan men-tapping dari kartu elektronik yang kita miliki. Dan memang dapat kami informasikan juga sasa dan pemirsa untuk situasi pada sore hari ini, di mana pada saat ini juga memasuki jam-jam pulang kantor, kami memantau dari tadi siang hingga pada sore hari ini, terus situasinya masih terpantau kondusif, masih terpantau normal, pada saat ini kami belum melihat adanya kerumunan atau kepadatan penumpang yang terjadi terutama di halte Harmoni Jakarta Pusat ini. Dan juga kami juga tadi sempat melihat ada beberapa penumpang begitu yang dihadang atau dilarang untuk masuk ke halte ini, karena memang penumpang tersebut tidak bisa menunjukkan surat vaksinasi. Maka dari itu pihak petugas meminta atau mengarahkan agar para penumpang ini untuk kembali atau keluar dari halte Harmoni ini. Dan juga terkait adanya kebijakan yang baru ini, saat ini saya akan mencoba tanya langsung kepada salah satu penumpang, apakah mereka sudah mengetahui dengan adanya kebijakan harus ada sertifikat vaksin atau masih belum mengetahui dan seperti apa. Ya, halo selamat sore Pak dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Iksan. Pak Iksan dari mana mau kemana nih Pak Iksan? Tadi saya dari Harmoni mau ke kantor Transjakarta lagi, mau balik ke Transjakarta. Pak, pada saat tadi masuk di sini, dilakukan pengecekan vaksinasi gak Pak? Sertifikat vaksin gak? Ya, dilakukan pengecekan kartu sertifikat vaksinasi. Ini Pak Iksan sudah mengetahui sebelumnya atau baru tahu hari ini Pak? Sudah mengetahui sebelumnya. Sudah mengetahui sebelumnya, ya. Pak, tanggapannya kan sebelumnya ini harus menunjukkan surat SRP begitu. Ya. Tanggapannya saat ini sudah pakai sertifikat vaksin seperti apa Pak? Ya, dengan adanya sertifikat vaksin ini lebih bagus, lebih memudahkan akses untuk menggunakan moda transportasi umum. Kalau melihat juga Pak, sebelumnya pakai SRP, kondisi di halte-halte yang biasa Pak Pak gunakan, ini ramai atau sepi atau seperti apa Pak dengan saat ini? Pada saat penggunaan SRP, ya biasa-biasa aja. Biasa aja. Pada saat hari ini seperti apa Pak Pak? Karena sebagian warga belum tahu, belum menggunakan sertifikat vaksin, ya masih gak sepi. Pak, terakhir harapannya apa sih Pak, terutama di masa pandemi ini dengan adanya sertifikat vaksin yang diberlakukan di halte-halte Transjakarta? Kita berharap dengan sudah terlaksananya program vaksin di Indonesia, khususnya warga DKI, untuk lebih memudahkan akses menggunakan moda transportasi umum. Walaupun dengan sudah ada vaksin, kita tetap menerapkan 3M. Pakai masker, cuci tangan, dan mereka jarak. Baik, terima kasih Pak Isan. Saya selalu hadir di jalan ya Pak ya? Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Di mana bedanya adalah hanya menunjukkan dari sertifikat vaksinasi itu sendiri. Namun demikian, tadi kami juga sempat melihat adanya beberapa warga yang juga belum mengetahui sebenarnya dengan adanya sertifikat vaksin ini. Karena sesuai dengan edaran yang dikeluarkan dari pihak Transjakarta, bahwa ini masih ada tahapan sosialisasi sampai 3 hari ke depan, untuk itu sangat diharapkan kepada seluruh warga DKI Jakarta dapat mengikuti aturan yang berlaku saat ini agar bisa menggunakan moda transportasi Transjakarta di DKI Jakarta. Sasa kembalikan Anda. Ya, terima kasih. Kevin Pakan melaporkan langsung dari Halte Transjakarta Harmoni dan selamat bertugas kembali.